Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali kita di acara kisah teladan Seperti biasa di acara kisah teladan kita akan menceritakan kisah-kisah yang insyaallah akan melahirkan sebuah keteladanan Dan di episode kali ini kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik Beliau adalah sahabat yang luar biasa karena banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau Menurut ahli sejarah, ahli hadis, beliau ini adalah orang ketiga yang banyak merewatkan hadis Setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, barulah sahabat yang mulia ini yaitu Anas bin Malik Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik, sedikit kita akan menceritakan singkat Bagaimana ia adalah seorang anak kecil yang usia masih 10 tahun Namun sudah didokterin, sudah diberikan kisah-kisah keteladanan oleh ibunya Umus Sulaim Ya bagaimana kehebatan Rasulullah Hingga akhirnya Anas bin Malik kecil pun mencintai Rasulullah SAW Ngefans dengan Rasulullah SAW Mengidolakan sosok Rasulullah SAW Hingga akhirnya hari yang paling bahagia yang pernah dilewati oleh Anas bin Malik pun datang Yaitu hari pertama kali dia berjumpa dengan Rasulullah SAW Dan hari itulah bagaimana ibunya langsung mengantarkan Anas bin Malik yang masih kecil Ketika itu dihadiakan si Anas menjadi hadiah untuk Rasulullah SAW Untuk si Anas ini berkhidmah kepada Rasulullah SAW Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sepuluh tahun Anas bin Malik mendampingi Rasulullah SAW Sangat bahagia Dimana tidak bahagia dia mendampingi manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan Dia terus mengikuti dan menteladani dari Rasulullah SAW Ahlak Rasulullah SAW yang mulia Ilmu Rasulullah SAW yang sangat luar biasa luasnya Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada hari yang paling ia kenang ketika itu Yaitu hari dimana ia berjumpa dengan Rasulullah SAW Ada sebuah nasihat Nasihat dari Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda yang maknanya Wahai Anas ketika engkau mendapatkan siang dan malam Tapi di dalam hatimu kau tidak membawa sebuah kebencian kepada seorang pun Maka lakukanlah Karena wahai anakku Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya hal itu ada termasuk sunahku Dan barang siapa yang mencintai sunahku Maka dia kelak akan hidup bersamaku di surga bersamaku Masya Allah Itu kata Rasulullah SAW Dan Wahai anakku Jika engkau tidak masuk ke dalam rumah Kau tidak menjumpai keluargamu Maka ucapkanlah salam Kata Rasulullah SAW Karena ia merupakan keberkahan bagimu Dan juga keluargamu Tuh kata Rasulullah SAW Hendaknya kita kalau berjumpa dengan keluarga kita Hendaknya kita kalau masuk rumah Kita bertemu dengan keluarga kita Kita mengucapkan salam Assalamualaikum Kenapa? Karena itulah keberkahan Ya kata Rasulullah SAW Dan Anas bin Malik ketika mendapatkan sebuah wasiat Sebuah perintah Ya Nasihat Dari Rasulullah SAW Maka senantiasa Anas bin Malik Ya Melakukan perbuatan Perintah Ya Nasihat dari Rasulullah SAW Tersebut Pemirsa yang rahmati Allah SWT Ya selama hidup Anas bin Malik kurang lebih Ketika Rasulullah SAW meninggal Rasulullah SAW Anas bin Malik Menjalani hidup Selama 80 tahun Dia berkhidmah Dia Pun memberikan jiwa raganya Untuk mengajari Memberikan ilmu Berbagi ilmu Terhadap sahabat-sahabat Dan juga kepada tabi'in-tabi'in Yang menanyakan Ya konsultasi-konsultasi agama Terhadap Anas bin Malik Anas bin Malik menjadi sebuah rujukan Terhadap orang-orang yang Sedang berselisih Diantaranya pemirsa yang rahmat Allah SWT Ketika itu Ya Anas bin Malik Didatangi oleh beberapa orang Yang sedang berdebat Berkaitan dengan Telaga Rasulullah SAW Apakah telaga Rasulullah itu memang ada? Apakah Rasulullah SAW Kulak di akhiran memiliki sebuah telaga Yang nanti telaga tersebut Ya akan Diminum oleh Umatnya Nabi Muhammad SAW Mereka berselisih Dan menanyakan hal tersebut kepada Anas bin Malik Taukah pemirsa Apa respon dari Anas bin Malik Ketika mendapati Sebuah perselisihan tersebut Apa kata Anas bin Malik Celakalah kalian? Celakalah kalian Ya aku telah melewati di mana ada orang-orang tua Nenek-tenek yang solat Kemudian dia melantunkan Atau mengangkat tangannya ke atas Sambil dia berdoa Agar kiranya nanti di hari kiamat Dia bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW Mereka berdoa Mereka berdoa Menginginkan hal tersebut Mereka tidak menyelisihinya Maka celakalah kalian Kenapa kalian masih juga menyelisihi Atau berselisih Berkaitan dengan telaga Rasulullah SAW Pemirsa yang rahmati Allah SWT Artinya apa? Dia memang benar Rasulullah itu nanti punya telaga Dan kita berharap Seharusnya kita berdoa kepada Allah SWT Agar kiranya Telak kita mendapatkan air Dari telaga Rasulullah SAW Kita dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW Sehingga nanti ketika kita melewati sebuah telaga Rasulullah manggil kita Hei Rene 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 Kesini kalian Ayo monggo minum Air dari telagaku Kata Rasulullah SAW Bagaimana kisah perjalanan dari Anas bin Malik berikutnya? Insya Allah akan kita ceritakan Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih menceritakan tentang sahabat yang mulia Yaitu Anas bin Malik Bagaimana kehidupannya Yang mendampingi Rasulullah SAW Hari pertama yang sangat ia kagumi Dan tak pernah dia lupakan Kebahagiaan tersebut adalah Hari pertama kali Anas bin Malik berjumpa dengan Rasulullah SAW Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itulah hari yang paling ia ingat Namun tahukah anda Ada satu hari lagi yang tak pernah bisa dilupakan oleh Anas bin Malik Selain hari pertama kali ia berjumpa Yaitu hari terakhir kali ia berjumpa dengan Rasulullah SAW Hari itu adalah hari dimana Rasulullah SAW Dipanggil oleh Allah SWT Hari dimana Rasulullah SAW Wafat atau meninggal dunia Hari itulah dia melihat Sebuah tirai dibuka Semua orang pun Hendak akan bubar Namun Abu Bakar Asiddiq menahan mereka Kenapa? Karena Rasulullah SAW Telah meninggal dunia Sosok Rasulullah yang ia cintai Terbujur kaku Ditutup dengan kain putih Semua orang bersedih hati Bahkan Umar ibn Khattab Mengangkat pedangnya Dan mengatakan Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati Maka akan kutebas Kata Umar ibn Khattab Kemudian Abu Bakar Asiddiq pun Memberikan sebuah nasihat Wai kaum muslimin Sesungguhnya Siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya hari ini Muhammad telah meninggal dunia Namun bagi siapa yang menyembah Allah SWT Maka sesungguhnya Allah SWT Dia tetap hidup Dan tak akan pernah mati Maka seketika Umar ibn Khattab Mendengarkan nasihat dari Abu Bakar Asiddiq Perlahan-lahan Ia menjatuhkan pedangnya Kemudian dia bersedih Meneteskan air mata Mengucapkan istighfar Mohon ampun kepada Allah SWT Amirsa yang rahmat Allah SWT Seluruh sahabat Bersedih hati ketika itu Karena Idola mereka Kekasih mereka Orang yang paling mereka cintai Rasulullah SAW ketika itu Wafat dan telah meninggal dunia Tanpa terkecuali Anas bin Malik Yang ketika itu usianya Memasuki usia yang ke-20 tahun Anas pun turut bersedih hati Makanya Ketika Anas bin Malik Menceritakan bagaimana Kebahagiaan Ketika ia berjumpa Dengan Rasulullah Semua orang tersenyum Namun bagaimana ketika ia Menceritakan bagaimana Ketika Ia saksikan dengan mata Kepalanya sendiri Rasulullah SAW Bekasihnya meninggal dunia Maka semua orang yang melihat Dan mendengarkan Anas bin Malik Menceritakan hal tersebut Mereka pun ikut menangis Sebagaimana Anas bin Malik pun menangis Ketika menceritakan Hari yang paling sedih Yang ia lewati Amirsa yang rahmat Allah SWT Sebelum meninggal dunia Rasulullah pernah berpesan Kepada Anas bin Malik Rasulullah pernah berdoa Berkaitan dengan Anas bin Malik Yang doa tersebut Sangat populer Dan doa tersebut Diijabah oleh Allah SWT Doanya adalah Ya Allah Limpahkanlah harta Dan anak kepadanya Yaitu Anas bin Malik Dan berkahilah dia Dan ternyata Doa dari Rasulullah SAW Diijabah oleh Allah SWT 80 tahun Anas bin Malik Hidup Ketika Rasulullah SAW Telah wafat Disitu Ia bisa Mendapatkan sebuah Keberkahan Harta yang melimpah Keturunan yang sangat banyak Dan itu menjadi Sebuah kebanggaan Baginya Dan itu menjadi Kebanggaan Bagi Rasulullah SAW Kelak Dan memiliki Usia yang cukup Panjang Dibandingkan dengan Sahabat-sahabat yang lainnya Kurang lebih 110 tahun usia Dari Anas bin Malik Mendapatkan sebuah Keberkahan Ia melihat Anak keturunannya Bisa mencapai 100 orang Luar biasa Pemirsa yang Rahmat Allah SWT Begitu bangganya Apalagi di zaman tersebut Orang semua berbangga-bangga Dengan Anak-anaknya Sampai Bangganya Mereka Kadang lupa Dengan akhirat mereka Tapi Anas Bermalik Tidak Dia bangga Mendapatkan Sosok Kena anak Keturunan Yang soleh Yang soleh Pemirsa yang Rahmati Allah SWT Doa dari Rasulullah SAW Telah diijabah oleh Allah Anas bin Malik Mendapatkan usia yang panjang Harta yang berlimpah Anak keturunan yang banyak Dan kehidupan yang diberkahi Bagaimana dia diberkahi? Ia menyebarkan ilmu Kepada kita semua Ia menyebarkan ilmu-ilmu fikir Yang sangat kita butuhkan Bagaimana cara kita menyembah Allah SWT Dia berikan ilmunya kepada kita Tidak hanya Kepada para sahabat dan tabiin Bahkan sampai sekarang Kita masih bisa Mendapatkan ilmu Dari Rasulullah SAW Lewat sabda-sabdanya Yang telah didengar Yang telah dilihat Oleh Anas bin Malik Dan dia sampaikan kepada kita Ia melalui sanat-sanatnya Pemirsa yang rahmati Allah SWT Masih ada kisah Perjalanan hidup dari Anas bin Malik Insya Allah akan kita kisahkan Setelah jadah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisah Telah Dan masih menceritakan seorang sahabat yang mulia Yaitu Anas bin Malik Seorang sahabat yang sangat luar biasa Putra dari Umus Sulaim Yang banyak merewatkan hadis Orang ketiga yang telah banyak merewatkan hadis Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar Maka orang ketiga tersebut adalah Anas bin Malik Kemudian nih pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Anas hidup mendampingi Rasulullah s.a.w Kurang lebih selama 10 tahun Disitulah ia banyak menteladani sosok Rasulullah s.a.w Mengambil ilmu dari Rasulullah s.a.w Dan dari situlah begitu berjasanya ibu dari Anas bin Malik Menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah s.a.w Untuk berkhidmah Anas bin Malik berkhidmah kepada Rasulullah s.a.w Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Rasulullah s.a.w Pernah berdoa Ya Allah Limpahkanlah harta Dan anak kepadanya Dan berkahilah dia Dan benar Anas bin Malik Ketika hidup Ya berlimpah harta Anak keturunan yang banyak Dan kehidupannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah harapan Yang dimiliki oleh Anas bin Malik Harapan Yang dari Semenjak Rasulullah s.a.w Wafat Sampai Malaikat maut Ingin mencabut nyawa dari Anas bin Malik Anas berkata Aku memiliki sebuah harapan Kelak nanti di surga Aku ingin berjumpa Aku ingin menjumpai Rasulullah s.a.w Aku ingin berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini aku Rasulullah Aku Unais Aku Anas bin Malik Aku Unais Aku adalah pembantumu Wahai Rasulullah Ketika dulu Aku hidup di dunia Akulah Yang mendampingimu Akulah Orang yang menyertaimu Akulah orang yang Berkhidmah Kepadamu Wahai Rasulullah Akulah Unais Wahai Rasulullah Ingin rasanya Anas bin Malik Mengucapkan kalimat tersebut Kelak Di surga Untuk berjumpa Oleh Rasulullah s.a.w Pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Ketika di masa tua Ketika Anas bin Malik Merasakan sebuah sakit Dimana sakit tersebut Adalah Akhir Usia dari Anas bin Malik Anas bin Malik pun Mengatakan Berpesan kepada anaknya Wahai anak keturunanku Talkinkanlah aku Dengan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Talkinkanlah aku Wahai anak-anakku Untuk mengucapkan La ilaha illallah Di akhir kalimatku Di akhir kataku Sebelum Malekat baut mencabutku Kemudian Anas bin Malik pun Berwasiat Kepada Anaknya Kuburkanlah aku Bersama tongkat kecil Milik Rasulullah s.a.w Tidak lama kemudian Sahabat yang mulia ini Sahabat yang Paling banyak Meriwetkan hadis Sahabat yang Memiliki sebuah Kesempatan yang Sangat luar biasa Yang mendampingi Kehidupan Rasulullah s.a.w Yang mendapatkan Sebuah kesempatan Untuk berkhidmah Membantu Rasulullah s.a.w Ini Wafat Meninggal dunia Hilanglah Rujukan-rujukan Kaum muslimin Ketika itu Yang dahulunya Ketika mereka Berselisih Mereka Mereka berkonsultasi Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Kepada Anas bin Malik Tapi Ketika itu Sudah tidak ada Lagi Karena Anas bin Malik Sosok sahabat yang Mulia telah Meninggal dunia Semoga saja Allah s.w.t Memberkahi kita Semoga saja Allah s.w.t Memberkahi Kehidupan Anas bin Malik Yang dimana Dia telah mendapatkan Sebuah kesempatan Yang sangat luar biasa Dia berjumpa Dengan Rasulullah s.a.w Dan berkhidmat Pada Rasulullah Dimana Ada dua hari Yang tak pernah Terlupakan Oleh Anas bin Malik Hari pertama kali Ia berjumpa Dengan Rasulullah s.a.w Adalah Hari yang Paling Bahagia Paling Yang Tak pernah Bisa dilupakan Kebahagiaan Yang tak pernah Ter Kan Kembali lagi Yaitu hari Dia bertumpah Dengan Rasulullah s.a.w Hari dimana Ibunya Ya Memberikan hadiah Kepada Rasulullah Yaitu Anas bin Malik Menjadikan hadiah Untuk berkhidmat Kepada Rasulullah Betapa besar Pahala Yang didapatkan Oleh ibunya Kerajaan Ibunya Yang sangat Luar biasa Yang telah Membimbing Sosok Anas bin Malik Yang telah Menceritakan Ya Mendokterin Sehingga Anas bin Malik Pun mengidolakan Sosok Rasulullah s.a.w Padahal ketika itu Anas bin Malik Belum pernah Berjumpa Belum pernah Melihat Tapi dia Hanya mendengarkan Dari telinganya Saja Itulah Bagaimana Ketajaman Telinga Melewati Dengan ketajaman Mata Dia hanya Mendengarkan saja Tapi Cintanya Sangat Luar biasa Rindunya Sangat luar biasa Ini berjumpa Dengan Rasulullah s.a.w Sebuah keteladanan Yang sangat luar biasa Itulah Seorang muslim Yang sejati Hendaknya Dia mengidolakan Sosok manusia Yang luar biasa Ini Mengidolakan Rasulullah s.a.w Padahal Dia tidak pernah Melihat Rasulullah Dia hanya Mendengarkan saja Kisahnya Yang dikisahkan Oleh ibunya Makanya Tidak ada Alasan Bagi kita Kita tidak bisa Mencintai Rasulullah Karena kita tidak Bisa melihatnya Buktinya Anas bin Malik Tidak pernah Melihat Rasulullah Dia hanya Mendengarkan Bagaimana Rasulullah Tapi begitu cintanya Begitu rindunya Anas bin Malik Yang berjumpa Dengan sosok Rasulullah s.a.w Pemirsa Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Dari Anas bin Malik Dan semoga saja Kelak Kita Akan Dikumpulkan oleh Allah s.a.w Di surganya Dan berjumpa Dengan Rasulullah Berjumpa Dengan para sahabat-sahabat Yang mendampingi Rasulullah s.a.w Sampai disini dulu Insya Allah Akan kita ceritakan Bagaimana kisah-kisah Para sahabat yang lainnya Yang insya Allah Akan kita mendapatkan Perladanan Di Akhir nanti Dan sampai disini dulu Kita tutup perjumpaan kita Dengan doa Kapartan Majelis Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh